Vaksinasi secara mobile atau jemput bola mulai dilakukan jajaran TNI Angkatan Darat dari Kodim 1007 Banjarmasin sejak Kamis pagi. Vaksinasi mobile ini dilakukan di halaman SD Negeri Meranti, Kelurahan Mantuil, dengan target sedikitnya 500 dosis di vaksin Sinovac tahap pertama. Vaksinasi jemput bola ini diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat yang belum mendapat vaksin dan kesulitan akses. Dengan kegiatan yang kita lakukan sekarang ini dalam bentuk vaksinasi mobile, kita berharap bahwa masyarakat, sodara-sodara kita yang memang secara jangkauan dari pusat kota mungkin agak jauh, mereka kesulitan akses atau transport, kita wadahi, kita fasilitasi, kita yang mendekat kepada mereka. Ya, wujudnya dalam bentuk vaksinasi mobile ini. Bekerjasama dengan relawan kalsal peduli, vaksinasi yang menyasar masyarakat di pinggiran kota ini juga sekaligus dengan penyerahan bantuan. Vaksinasi jemput bola ini juga bertujuan untuk melihat langsung kondisi masyarakat di pelosok, baik terkait capaian vaksin dan distribusi bantuan. Selain vaksinasi terpusat seperti di rumah sakit TPT, diharapkan upaya akselerasi vaksinasi ini dapat segera membentuk herd immunity di kota Banjarmasin.